Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman jumpa lagi dengan NJ Channel Channel yang membahas berita teraktual, terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik Seperti NJ Channel kali ini yang akan kita bahas mengenai wacana penundaan pemilu 2024 Karena ini menjadi masalah yang bisa serius teman-teman Kenapa? Banyak masyarakat yang tidak mau pemilu 2024 itu ditunda Masyarakat menginginkan kita berjalan secara konstitusional saja Berdasarkan undang-undang saja Tidak mengubah undang-undang yang sudah ada Kalau selama reformasi kemarin Pemilu itu digelar sesuai dengan undang-undang dasar 1945 Kenapa? Di era setelah reformasi ini muncul wacana terkait penundaan pemilu Atau terkait wacana masa jabatan presiden ini ditambah Nah kali ini teman-teman ada beberapa pihak yang mulai menyorot Siapa di balik otak wacana terkait perpanjangan masa jabatan presiden Atau terkait penundaan pemilu di 2024 Jadi siapa-siapa orang yang menyuarakan terkait wacana seperti itu Karena kalau pemilu 2024 ditunda tentu akan ada orang yang diuntungkan Terutama pemegang kekuasaan saat ini akan diuntungkan Karena masa jabatannya itu bertambah Atau mungkin anggota legislatif Yang ini masa jabatannya akan ditambah jika Pemilu 2024 itu ditunda Nah teman-teman untuk lebih jelasnya Coba kita baca beritanya Ramai-ramai sindir otak di balik wacana penundaan pemilu 2024 Kalangan masyarakat sipil dan oposisi menduga Ide penundaan pemilu 2024 Yang berdampak pada perpanjangan masa jabatan presiden Datang dari sosok tertentu Bukan dari parpol langsung Sekretaris umum PP Muhammadiyah Abdul Mukti mengaku Mendapat informasi bahwa ada pihak tertentu Yang menekan partai politik Untuk menyuarakan penundaan pemilu 2024 Memang ini banyak spekulasi Karena sebagian mengatakan Itu adalah inisiatif pimpinan partai politik itu sendiri Tapi saya mendengar suara-suara angin Yang angin ini bisa jadi angin ribut Bisa angin buritan Bisa jadi angin mamiri Itu memang ada aspirasi dari orang tertentu Yang ingin supaya pemilu itu ditunda pelaksanaannya Kata dia dalam sebuah webinar Sabtu 26 Februari 2022 Orang tertentu itu tidak perlu disebutkan namanya Mungkin ketua-ketua umum itu tahu Tapi saya sempat komunikasi dengan beberapa pihak Katanya ada tekanan dari pihak tertentu Kepada partai politik untuk bersuara tentang Penundaan pemilu 2024 Lanjut dia Yang jelas baginya penundaan pemilu itu berdampak Pada perpanjangan masa jabatan presiden hingga DPR Penundaan pemilu yang berkonsekuensi Terhadap perpanjangan masa jabatan presiden Wakil presiden Kemudian kabinet DPR-MPR Kemudian DPD-DPRD tingkat 1 DPRD tingkat 2 Dan jabatan publik Yang terkait dengan itu Urai Mokti Jadi jelas teman-teman Banyak diuntungkan Dari para penguasa saat ini Kalau Pemilu 2024 itu ditunda Presiden akan diuntungkan DPR akan diuntungkan Menteri akan diuntungkan DPRD provinsi diuntungkan DPRD daerah diuntungkan Dan jabatan publik lainnya Mungkin Kemusiasi-kemusiasi BUMN ini diuntungkan Kalau pemilu 2024 itu ditunda Luar biasa teman-teman Jadi Salah satu cara memang Mewacanakan Pemilu 2024 ditunda Hanya untuk kepentingan dia sendiri Agar mereka tetap mendapat Jabatan empuk Mereka mendapatkan Gaji empuk Jadi diuntungkan Jadi rakyat memandang Ini adalah Satu Wacana yang bisa Ini melanggar Undang-Undang Dasar 1945 Kenapa Masa jabatan presiden itu Sudah diatur Yaitu Masa jabatan presiden itu Satu periode Satu periode itu 5 tahun Kemudian dapat dipilih kembali Dalam satu periode Jadi Masa jabatan presiden Memang dibatasi Maksimal 10 tahun Tetapi Kalau wacana ini Disampaikan terus Berarti ini Wacana yang bisa Melanggar Undang-Undang Dasar 1945 Senada Pakar hukum Tata negara Dari Universitas Andalas Feriamsari Menilai Usulan penundaan Pemilu 2024 Datang dari Presiden Jokowi Tidaklah Mungkin Partai-partai Menyampaikan itu Secara terbuka Karena yang Dilawannya adalah Konstitusi Maka Mustahil itu Tidak Keinginan dari Seorang presiden Hanya kemudian Menitip Bibir dan Mulut Dari Ketua Partai saja Jatuh sedia Dalam sebuah webinar Sabtu 25 Februari Terpisah Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono Menduga Ada pihak tertentu Yang ingin Mempertahankan Dan tidak ingin Kehilangan Kekuasaannya Terkait ide Penundaan Pemilu 2024 Ada mereka Yang ingin Melanggangkan Kekuasaannya Dan mereka Takut Kekuasaan Negeri kita Mau dibawa Kemana Kalau diisi Atau Dipimpin oleh Orang-orang itu Jelasnya Saat melantik Pengurus DPD Demokrat Banten Dan Riau Di Banten Sabtu 26 Februari Di hadapan Para pengurus AHI Mengatakan Perpanjangan Masa Jabatan Presiden Dan menunda Pilpres 2024 Merupakan Pelanggaran Konstitusi Indonesia Ada yang mulai Menyuarakan Sebaiknya Diundur Menurut saya Ini pernyataan Yang tidak logis Apa dasarnya Yang jelas Itu tidak Sesuai dengan Konstitusi kita Bahwa Ada masa Kewimpinan Yang harus Dipatuhi bersama Baik tingkat nasional Provinsi Sampai Kabupaten kota Jatuh Dia Sebelumnya Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa PKB Mohamin Iskandar Alias Cak Imin Mengusulkan Agar Pemilu 2024 Ditunda Antara Satu Hingga Dua Tahun Pan Belakangan Memberikan Dukungan Partai Golkar Mulai memberi Indikasi Positif Atas Usulan Itu Sementara PKS Partai Demokrat Partai Nasdem PDIP Menolak Lalu P3 Dan Gerindra Belum Menyatakan Sikap P3 Dan Gerindra Belum Menyatakan Sikap Merespon Wacana Itu Kantor Staf Presiden Menyatakan Bahwa Jokowi Tetap Mengacu Pada Konstitusi Dan Undang Undang Dasar Yang Berlaku Siapapun Silahkan Saja Berpendapat Namun Presiden Masih Tetap Sama Sikapnya Dalam Memandang Jabatan Tiga Periode Maupun Penundaan Pemilu Kata Deputi V KSP Jalis Wari Pramo Dawardani Kepada Wartawan Sabtu 26 Februari Namun Demikian Dia Tidak Merinci Secara Tegas Mengenai Sikap Jokowi Dalam Memandang Penundaan Pemilu Yang Dapat Berimplikasi Pada Penambahan Waktu Dirinya Menjabat Sebagai Presiden Jika Merujuk Pada Keterangan Jokowi Yang Terdahulu Dia Pernah Menentang Keras Wacana Penambahan Periode Keimpinan Dirinya Sebagai Presiden Ada Yang Ngomong Presiden Dipilih Tiga Periode Itu Ada Tiga Maknanya Menurut Saya Satu Ingin Menampar Muka Saya Yang Kedua Saya Sudah Punya Muka Yang Ketiga Ingin Menjurumuskan Ucap Jokowi Saat Berbincang Dengan Wartawan Di Istana Merdeka Jakarta 2 Desember 2019 Jadi Teman-teman Sebenarnya Jokowi Menolak Wacana Jokowi Tiga Periode Atau Jabatan Presiden Tiga Periode Dan Jokowi Bahkan Mengatakan Orang Yang Mengusulkan Itu Jabatan Presiden Tiga Periode Itu Mempunyai Tiga Makna Katanya Pertama Ingin Menampar Muka Saya Yaitu Menampar Muka Jokowi Kedua Ingin Cari Muka Padahal Dia Sudah Punya Muka Yang Ketiga Ingin Menjurumuskan Jadi Kalau Jokowi Konsisten Konsisten Dengan Apa Jokowi 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 Didukung Oleh Mayoritas Partai Politik Yang Ada Di Parlemen Jadi Sangat Kuat Walaupun Saat Ini Kita Lihat Pendukung Jokowi Di Parlemen Terutama Ketua Partai Ada PKP Ada PAN Ini Mewacanakan Pemilu 2024 Ditunda Karena Apa Teman-teman Kalau Ini Ditunda Maka Implikasinya Adalah Jabatan Presiden Bertambah Jabatan DPR Bertambah Baik Ditingkat Pusat Maupun Daerah Dan Pejabat Pejabat Publik Tentu Akan Bertambah Masa Jabatan Terutama Di Komisaris Komisaris BUMN Ini Luar Biasa Enak Menjabat Sebagai Komisaris Masa Jabatan Ditambah Karena Pemilu 2024 Ditunda Atau Diundur Itu Kalau Wacana Itu Direalisasikan Jadi Saya Pikir Ini Wacana Yang Inkonstitusional Wacana Ahistori Dan Bisa Mengkhianati Perjuangan Mahasiswa Di Reformasi 98 Yang Waktu Itu Dengan Jujuran Keringat Air Mata Bahkan Ada Yang Meninggal Berjuang Untuk Reformasi Di Antaranya Adalah Membatasi Masa Jabatan Presiden Lalu Sekarang Muncul Wacana Yaitu Perpanjangan Masa Jabatan Presiden Muncul Juga Wacana Pemilu 2024 Ditunda Itu Teman-teman Yang Bisa Kita Bapak Sekali Ini Lalu Bagaimana Menurut Pendapat Teman-teman Sekalian Tulis Di Kolom Komentar Karena Komentar Teman-teman Akan Sangat Bermanfaat Untuk Yang Lain Sukses Selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 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 Wabarakatuh